Seorang tukang ojek jurusan kecamatan Sekolu Utara, Sulawesi Selatan meninggal dalam perjalanan Kamis 1 Mei 2023 sore. Korban yang diketahui bernama Gideon tersebut sempat singgah beristirahat di warung lantaran kelelahan di dalam perjalanan dan memesan makanan. Di saat beristirahat, korban tertidur di warung tersebut. Namun, saat berusaha membangunkan korban untuk menyantap makanannya, ternyata korban sudah tidak bergerak sama sekali. Rekannya sesama tukang ojek di daerah tersebut dibantu personel polisi Polsek Limbong Seko bahu-membahu menyampaikan informasi ke kampung halaman korban. Serta mengusahakan ambulans untuk korban. Korban ditandu sejauh 6 km menuju jalan yang bisa ditandu ambulans dengan perjuangan melewati jalan rusak berkubang dan berlumpur. Setelah tiba di jalan yang bisa dijangkau dengan ambulans, korban akhirnya dijemput untuk selanjutnya dibawa menuju kampung halamannya di desa sasa kecamatan Baybunta, Lu Utara. Dari Lu Utara, bayu segera menggabarkan untuk Koran Seruya, Seruya, Isri.